Intro Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Bersama saya Frater Agustino da Costa Martins Pada kesempatan Verbum Domini kali ini Para sahabat yang terkasih Pada kesempatan ini Kita diajak dan disapa oleh Tuhan Untuk senantiasa mendengatkan dirinya kepadanya Dengan mendengarkan sabda Allah Menghayatinya Dan pada akhirnya Kita membawa sabda Allah itu dalam hidup harian kita Dengan melalui tindakan-tindakan harian kita Oleh karena itu untuk sebelum kita memulai permenungan kita Mari terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Allah pada hari ini Inilah Injil Suci menurut Lukas Ketika Yesus masih berbicara Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak Dan berkata kepadanya Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Dan susu yang telah menyusui engkau Tetapi ia berkata Yang berbahagia Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kisah bacaan Injil yang baru saja kita dengar Yaitu dari Injil Lukas Bab 11 Ayat 27 sampai 28 Berkisah tentang Pribadi Maria Dan dalam teks itu Walaupun Nama Maria tidak disebutkan Tetapi Rujukan kata-katanya Ungkapan Ataupun seruannya Sangat Sangat mengenai Kepada pribadi Maria Dan Satu tema kecil Sederhana yang akan kita renungkan Berdasarkan pada Bacaan suci hari ini Yaitu tentang Kebahagiaan Atau Apa arti dari bahagia Bapak Mama Dan saudara-saudara yang terkasih Bahagia itu sederhana Karena kata itu boleh disebutkan Kata itu boleh dialami Dirasakan oleh semua orang Kata bahagia itu Dan Ada berbagai Makna ataupun arti Yang diberikan Yang diberikan Oleh Orang-orang Oleh banyak orang Tentang kata Bahagia itu sendiri Pengalaman-pengalaman Khususnya dalam Perasaan bahagia Seringkali kita Alami dalam hidup Pengalaman-pengalaman yang Boleh Saya sebutkan Ialah mengenai Perasaan-perasaan kita Ketika kita Mengalami sesuatu yang baru Atau Ketika kita pergi Ke tempat-tempat yang Yang belum kita lihat Yang belum kita Jangkau Sebelumnya Pasti perasaan-perasaan bahagia Akan kita Alami Dan Injil pada hari ini Mengajak kita untuk Melihat Lebih jauh Lebih dalam Tentang Arti Atau makna Dari bahagia itu Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih Seruan Seorang perempuan Kepada Yesus Ketika Yesus masih berbicara Yaitu Bahwa Berbahagialah ibu yang telah Mengandung engkau Dan susu yang telah Menyusui engkau Merupakan suatu seruan Yang sangat mengena pada Pribadi Maria Walaupun nama Maria Tidak disebutkan Tetapi Maksud dari kalimat Atau ungkapan ini Adalah kepada Yesus Dan Bunda Maria Dan Bunda Maria Adalah Ibu unda dari Yesus sendiri Dan Tanggapan dari Yesus Tentu Sama Yakni Merujukan Kalimat atau kata Atau ungkapan Merujuk pada Pribadi yang sama Pribadi Maria Yesus berkata Yang berbahagia Yalah mereka yang mendengarkan Firman Firman Allah Dan yang memeliharanya Percakapan antara Seorang perempuan Dan Yesus Yang Sebagaimana telah kita dengarkan Tidak lain adalah Tentang kebahagiaan Dari seorang perempuan Kita mendengar Seorang perempuan Tentang kebahagiaan Yang dialami Yesus Sedangkan Bagi Yesus Tanggapan Yesus Terhadap Seorang perempuan itu Seorang perempuan itu Itu Tidak lain Adalah Bahwa Yesus Menegaskan kembali Arti kebahagiaan Dengan merujuk pada Pribadi yang sama Yakni Bunda Maria Yang adalah Ibunda Ibunda terkasihnya Dengan tanggapan Yang begitu terkesan Terhadap Bunda Maria Tetapi Yesus Sebenarnya Tidak menolak Atau Tidak menyangkal Seruan yang diberikan Oleh Seorang perempuan itu Kepada Yesus Yesus Pada kesempatan itu Atau dalam Tanggapan itu Yesus Bahkan Memuji sikap Maria Yang senantiasa Menjadi terladan Dalam misi Yesus Yakni menjadi Pribadi yang selalu taat Pribadi yang Mendengarkan sabda Allah Pribadi Yang selalu Merindukan sabda Allah Dan pribadi yang Menimpan sabda Allah Dalam hatinya Sikap Yesus Dalam memuji Maria Sebagai Dalam memuji sikap Maria Sebagai satu Ungkapan yang Keintiman Relasi sebagai Anak dan ibu Namun hal yang lebih Penting dari itu Dari Sekedar Relasi itu Ialah Bahwa Yesus Mau menerangkan Kepada kita Tentang pribadi Maria Sebagai Jorang bunda Yang selalu berbahagia Dalam Menjalani Hidupnya Di dunia Bunda Maria Berbahagia Karena Dia Selalu Taat Pada sabda Allah Selalu menerima Sabda Allah Dalam hidup Dan selalu Mendengarkan sabda Allah Menghayatinya dalam hidup Dan Pada akhirnya Melahirkan Sabda Allah itu Yakni putera Yesus sendiri Dan Bapak Mama Dan saudara-saudari Sekalian Dari Bacaan yang telah Kita dengar Kira-kira Pesan apa Yang boleh kita Timba Untuk Permenungan kita Sepanjang Perjalanan Kemuritan kita Pada hari ini Satu hal Yang Yang Bagi saya Sangat penting Untuk kita Renungkan bersama Yaitu tentang Bahagia itu sendiri Banyak orang Merasa bahagia Karena mereka Mendasarkan Pengalaman Kebahagiaan mereka Pada hal-hal Yang bersifat Duniawi Bersifat material Itu misalnya Kita temukan Dalam pengalaman Pengalaman real Yaitu Orang-orang Yang Misalnya Membeli mobil baru Orang-orang Yang selalu terikat Dengan hal-hal Duniawi Mereka itu Seringkali Mengandalkan Kebahagiaan itu Dan sebenarnya Kebahagiaan itu Adalah kebahagiaan Yang bersifat Fana Kebahagiaan Yang sangat Duniawi Kita Hendaknya selalu Ingat Selalu Kembali kepada Apa yang telah Diserukan Oleh Yesus Pada hari ini Yaitu Yang berbahagia Ialah mereka Yang mendengarkan Firman Allah Dan yang Memeliharanya Dengan Perkataan Yesus ini Yesus Mengajak kita Sekalian Untuk Selain kita Belajar Dari Pribadi Maria Yang adalah Orang pertama Yang menerima Sabda Allah Dan Melahirkan Sabda Allah itu Kita juga Diajak Untuk Seperti Bunda Maria Selalu taat Kepada Sabda Allah Menerima Sabda Allah Dalam hidup Dan juga Boleh melahirkan Sabda Allah itu Dengan Perbuatan Perbuatan Baik Tindakan Tindakan Baik Tindakan Tindakan Cinta Kasih Pengampunan Perkonsiliasi Damai Kepada Sesama Kita Yang Di Sekitar Kita Ketika Kita Berani Menunjukkan Atau Berani Menghayati Sabda Allah itu Dalam hidup Harihan kita Dengan Hal-hal Yang bersifat Hal-hal Yang berbau Surugawi Nilai-nilai Surugawi Maka Kita Adalah Orang-orang Yang sudah Berada Dalam Bagian Yang 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 disebutkan oleh Yesus Pada hari ini Yakni kita Adalah orang yang Berbahagia Kita Berbahagia Karena kita Melakukan Hal-hal Yang Berbau Kerajaan Allah Nilai-nilai Kerajaan Allah Yang sungguh Yesus Ajarkan Kepada kita Mari Saya mengajak Kita sekalian Semoga Permenungan ini Dan juga Melalui terang Bacaan hari ini Kita Diajak Untuk selalu Mendengarkan Sabda Allah Selalu memiliki hati Yang terbuka Kepada Sabda Allah Agar Sabda Allah itu Boleh tinggal Dalam hati kita Boleh Mengubah Seluruh Tinggal laku kita Yang Kurang berkenan Kepada Allah Agar Kelak kita Boleh Boleh Dibentuk Dengan dari Sabda itu Untuk menjadi Pribadi-pribadi Yang sungguh Melakukan Kehendak Ke Allah Semoga Tuhan Memberkati kita Amin